Cuaca buruk disertai gelombang tinggi mengakibatkan sebuah kapal tongkang TB Prampower 2107 dari Kalimantan dengan tujuan Cilacap Jawa Barat terpaksa menghentikan pelayarannya di Teluk Pacitan sejak Kamis kemarin. Kapal bermuatkan batu bara seberat 12.000 metrik ton dengan jumlah ABK sebanyak 10 orang tersebut sebelumnya terombang-ambing gelombang tinggi di tengah laut. Kapal mengalami kerusakan mesin dan berhenti di Teluk Pacitan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena seluruh ABK berhasil selamat. Sementara petugas aparat setempat berusaha membantu mengkonfirmasi perusahaan kapal tersebut agar segera mengirimkan kapal pengganti. Ada kapal yang melaksanakan Lego Jagar di Teluk Pacitan, kapal pengangkut batu bara karena mengalami kerusakan mesin dan kemudian ada suasana buruk mereka melaksanakan Lego Jagar atau berlindung di Teluk Pacitan. Karena memang satu-satunya tempat untuk berlindung pada saat suasana buruk di Pacitan ini adalah di Teluk Pacitan. Kabarnya kendaraan itu dari mana ke mana? Kapal itu dari Kalimantan dengan tujuan Cilacap mengangkut batu bara sebanyak 12.000 metrik ton. Ada dua hari kemarin memang mencapai 4 meter, kemudian kesempatan angin 11 knot di tengah. Dan itu memang mengganggu pelayaran khususnya untuk kapal tadi? Dengan satu mesin jelas terganggu. Hingga saat ini perairan Pantai Selatan masih dilanda cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di tengah laut mencapai 4 hingga 6 meter. Para nelayan juga diimbau untuk berhati-hati saat melaut.